Intro Halo Sobat 100, masih bersama saya Umi Almahi dalam program 100 Institute Kali ini kita akan belajar tentang soal persamaan kuadrat Soal berikut ini akan membahas mengenai bagaimana cara menyelesaikan suatu persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 6x dikurang 5 sama dengan 0 Nah untuk menyelesaikan persamaan kuadrat disini kita diminta menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna Sekarang kita jawab bersama-sama ya Pertama-tama kita tuliskan dulu bentuk persamaan kuadratnya Yaitu 2x kuadrat dikurang 6x kurang 5 sama dengan 0 Untuk menyelesaikan suatu persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna Kita harus tahu dulu aturan-aturan dalam melengkapkan kuadrat sempurna Kita lihat ya Aturan pertama dalam melengkapkan kuadrat sempurna adalah A sama dengan 1 Nah kalian pasti bingung nih A nya yang mana Yuk kita lihat sekarang ke persamaan kuadratnya Pada persamaan kuadrat disini Angka 2 itu adalah nilai A Karena A adalah koefisien dari X kuadrat Jika kita lihat disini maka A nya sama dengan 2 Berarti tidak memenuhi aturan kuadrat sempurna Makanya supaya A nya jadi 1 Semua suku-suku yang ada disini Kita bagi dengan 2 Kita bagi dengan 2 Supaya nanti A nya sama dengan 1 Ingat ya Jika kita membagi 2 Maka semua suku harus dibagi 2 2X kuadrat dibagi 2 Min 6X dibagi 2 Min 5 dibagi 2 Dan 0 juga harus dibagi 2 Maka hasilnya adalah X kuadrat dikurang 3X dikurang 5 per 2 sama dengan 0 Kemudian C atau min 5 per 2 atau konstanta disini Kita pindahkan ke ruas sebelah kanan ya Jadi kita pisahkan unsur-unsur yang mengandung variable X dan konstanta X kuadrat dikurang 3X sama dengan 5 per 2 Oke langkah berikutnya kita lihat aturan kedua dalam melengkapkan kuadrat sempurna Aturan yang kedua dalam melengkapkan kuadrat sempurna adalah Tambahkan kedua ruas dengan setengah B Tapi dikuadratkan Saya ulang lagi ya Tambahkan kedua ruas dengan setengah B kuadrat Oke? Pasti kalian bingung lagi nih Yang mana sih yang B nya? Sekarang kita cek ke persamaan kuadratnya Tadi persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min 3X sama dengan 5 per 2 Pada persamaan ini Maka yang disebut B adalah Koefisien dari variable X Yaitu Minus 3 Paham ya sampai disini ya? Nah berarti nanti Nah berarti nanti kedua ruas yaitu ruas yang sebelah kiri dan ruas yang sebelah kanan kita jumlahkan dengan minus 3 per 2 kuadrat Sehingga menjadi X kuadrat dikurang 3X ditambah min 3 per 2 kuadrat sama dengan 5 per 2 ditambah minus 3 per 2 kuadrat Sekarang kalian lihat yang ruas sebelah kiri Yang saya kotakin nih Yang saya kotakin warna biru inilah yang disebut dengan kuadrat sempurna Untuk memfaktorkan bentuk kuadrat sempurna itu gampang banget nih Kalian cukup melihat bagian depan yaitu X kuadrat dan bagian belakang yaitu minus 3 per 2 kuadrat Jadinya X minus 3 per 2 kuadrat sama dengan 5 per 2 ditambah 9 per 4 Jadi cukup melihat X yang bagian depan dan angka atau konstanta di bagian belakang Inilah pemfaktoran kuadrat sempurna Sampai sini paham ya? Oke setelah itu kita sederhanakan penjumlahan di ruas sebelah kanan nih Untuk menyederhanakan atau menjumlahkan pecahan di ruas sebelah kanan maka kita harus samakan penyebut Pada pecahan ini penyebutnya kita samakan menjadi angka 4 ya Karena 2 dan 4 KPKnya 4 Sehingga 5 per 2 ini kita harus rubah ke penyebut 4 Kita mulai dari penyebut 2 Angka 2 itu supaya menjadi 4 maka harus kita kalikan dengan angka 2 Jadinya nanti 2 dikali 2 Hasilnya 4 Nah supaya senilai maka pembilangnya yaitu 5 juga harus dikalikan dengan 2 Mengikuti penyebutnya Sehingga 5 dikali 2 hasilnya adalah 10 Next x min 3 per 2 kuadrat sama dengan 19 per 4 Karena tadi hasil penjumlahan 10 per 4 ditambah 9 per 4 Paham ya? Sampai disini ya Selanjutnya pangkat 2 disini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan ke dalam bentuk akar Jadinya x min 3 per 2 sama dengan plus minus akar 19 per 4 Jadi diingat ya jika pangkat 2 pindah ke ruas sebelah kanan atau ke ruas sebelahnya Maka berubah menjadi plus minus akar Oke ya Karena nanti untuk penyelesaian x pasti ada 2 nilai Selanjutnya kita sederhanakan akarnya Jadi x min 3 per 2 sama dengan plus minus setengah akar 19 Kemudian minus 3 per 2 nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan Jadi x sama dengan plus minus setengah akar 19 ditambah 3 per 2 Oke sahabat sinotif sampai disini paham ya? Nah kalau sudah paham kita bisa lanjut nih Jadi hasilnya ada 2 nilai Yang pertama adalah X sama dengan plus setengah akar 19 ditambah 3 per 2 Yang kedua adalah X sama dengan minus 1 per 2 akar 19 ditambah 3 per 2 Oke ya sampai disini paham ya? Nah jadi bisa kita simpulkan bahwa Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2 x kuadrat minus 6 x minus 5 sama dengan 0 adalah X sama dengan setengah akar 19 ditambah 3 per 2 Nah sahabat sinotif sampai disini sudah paham ya dengan melengkapkan kuadrat sempurna Jika sudah paham kita bisa lanjut ke soal-soal berikutnya Dan tetap semangat belajarnya supaya makin sukses Salam dari saya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax